Akun Facebook bernama IKOK mengunggah pernyataan bahwa seorang kakek yang memerkosa bocah 9 tahun di Manado, Sulawesi Selatan, masih bebas berkeliaran dan menjadi tahanan kota. Unggahan tersebut sontak viral di media sosial, hingga kasat reskrim Polres Manado buka suara. Dilansir oleh kompas.com, kasat reskrim Polres Manado AKP Tommy Arwan mengatakan bahwa kasus pemerkosaan kakek pada bocah 9 tahun tersebut sudah dilaporkan ke polisi pada Mei 2020 lalu. Namun ia menyebut kasus yang dilaporkan bukan pemerkosaan, melainkan pencabulan. Menurutnya, polisi tidak menahan pelaku lantaran sudah berusia lanjut. Selain itu, ia menyebut tahanan Mapolres Manado mengalami kelebihan kapasitas. Tommy juga menegaskan walaupun pelaku tidak ditahan, namun proses hukum tetap berjalan. Tommy juga membantah jika ada oknum yang meminta biaya pada orang tua agar kasus tersebut segera diproses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!